selamat menikmati jurnal monolog refleksi jurnal monolog diskusi dengan diri sendiri ini jurnal ini berupa blog atau tulisan naratif video yang disampaikan dengan konten berdurasi kurang lebih 5 menit sesuai dengan pertanyaan penduan ada pun pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang dapat yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan sekolah saya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di sekolah saya maka yang akan saya putuskan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang didapat dari program guru penggerak ini di sekolah adalah dengan memutuskan rencana penerapan pengetahuan di sekolah dengan menggunakan ada 4 tahap yang pertama menyulisikan tentang apa itu guru penggerak baik pengertiannya, tugas, dan perannya serta kewajiban apa saja yang diempan oleh calon guru penggerak terhadap dirinya sendiri, kelas, sekolah, warga sekolah, dan lingkungan masyarakat sekolah lainnya yang kedua, menumbuh kembangkan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya yang ketiga, menyampaikan apa yang saya dapat baik dari modul, pengalaman aksi nyata, loka karya, hingga refleksi yang telah saya lalui dan yang keempat, mencoba untuk menyebarkan hal-hal baik yang pernah saya lakukan sebagai bentuk implementasi dari program guru penggerak kemudian selanjutnya, yaitu apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai kembali keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambil keputusan dalam memimpin pembelajaran adalah berdasarkan paradigma individu lawan masyarakat dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang saya, sebagai calon guru penggerak akan mencoba menerapkan kepada rekan-rekan sejawat dan warga sekolah lainnya pada skala kecil terlebih dahulu yaitu pengambilan keputusan berdasarkan refleksi saya kita, sebagai guru, kemudian meningkat kepada kelas sebagai pengambil keputusan dalam pembelajaran kemudian terhadap komunitas praktisi meningkat lagi kepada lembaga yaitu sekolah di mana saya bertugas dan yang paling besar adalah lingkungan serta sekolah lainnya dengan demikian paradigma jangka pendek yang telah saya tersebutkan tadi diharapkan dapat berpengaruh pada perubahan positif di masa yang akan datang kemudian mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? nah, hal ini saya catat supaya saya tidak lupa yang pertama, yaitu penerapan terhadap langkah-langkah yang telah saya jabarkan di atas tentu saja mengimplementasikannya berdasarkan prinsip yaitu yang sudah dipelajari prinsip berbasis hasil akhir atau end-based thinking yaitu dengan daya lenting yang saya miliki saya harus fokus terhadap apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari program guru penggerak dan berbasis peraturan rule-based thinking berarti bahwa saya akan melaksanakan tahapan ini sesuai dengan peraturan terorganisir dan sistematis yaitu mulai dari diri dimulai hari ini kemudian tahapan selanjutnya akan saya laksanakan berdasarkan jadwal yang terencana kemudian akan menjadi pembahasan dalam komunitas praktisi di sekolah saya untuk program jangka pendek ini yaitu penyusunan agenda pembahasan pada komunitas praktisi di sekolah akan saya laksanakan secara periodik dan non-periodik ada pun jadwal secara periodik berarti saya akan laksanakan minimal sepekan sekali dalam sepekan kemudian non-periodik pada rapat-rapat sekolah untuk selanjutnya siapa saja yang akan menjadi penamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran seseorang yang akan menjadi teman diskusi atau dalam rangka menentukan langkah-langkah yang saya ambil lebih tepat dan efektif dalam hal ini yang akan menjadi penamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan ini adalah karena pada saat ini sesuai dengan konsep kolaborasi yang telah saya pelajari dan saat ini saya sebagai calon guru penggerak yang selalu setia mendukung dan memberikan motivasi yang luar biasa yaitu penamping saya sendiri yaitu Ibu Hatma Sukriya SS IMPD bahkan beliau adalah seorang pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan kemudian saya juga akan memberdayakan teman sejawat saya sebagai rekan kolaborasi serta stakeholders yang ada di sekolah saya nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam menolong channel menolong repleksi ini Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih berdeka dan salam bahagia terima kasih berdeka dan salam terima kasih berdeka dan salam terima kasih berdeka dan salam